selamat menikmati masyahidul maqduril makruh masyahid artinya pandangan kita dalam melihat takdir yang kita gak sukai pandangan kita dalam melihat takdir yang kita gak sukai bagaimana pandangan kita? beliau sebutkan yang pertama yang pertama kata beliau yaitu masyadu tauhid masyadu tauhid kita melihat dengan pandangan tauhid ya tadi bahwa dengan apa? dengan iman bahwa ini Allah sudah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi yang pertama ketika kita mendapatkan bencana musibah atau takdir yang kita anggap takdir itu buruk yang kita tidak sukai yang kita tidak senangi bagaimana kita menghadapinya? yang pertama dengan masyadu tauhid kita memandang bahwa ini Allah sudah takdirkan kita imani dan Allah sudah takdirkan semuanya Allah sudah takdirkan sampai kita duduk di tempat ini pun Allah sudah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi kita duduk di tempat ini Allah sudah takdirkan semuanya jadi kita harus melihat dengan pandangan tauhid bukan dengan akal kita bukan dengan perasaan kita yang kedua masyadul adil katain muqayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah kita memandang dengan masyadul adil bahwa semua yang Allah takdirkan itu adil Allah maha adil dan tidak pernah berbuat zolim kepada hambanya Allah tidak pernah berbuat zolim dan Allah tidak pernah berbuat zolim kepada hambanya bahkan disebutkan dalam hadir kutsi bahwa Allah mengharamkan kezolimah silinya jadi kita lihat dengan keadilan bahwa semua yang terjadi meskipun itu banyak mewafatkan kaum muslimin menghabiskan harta kaum muslimin atau juga terbunuhnya kaum muslimin atau yang lainnya kita ingat bahwa Allah itu maha adil adil apa yang Allah takdirkan buat dia itu yang terbaik buat dia dan Allah itu maha adil yang ketiga masyadul rahmat masyadul rahmat ini masih kita membahas poin yang pertama ini sikap seorang mu'min artinya kita melihat bahwa Allah itu sangat kasih sayang kepada kaum mu'minin dan Allah sangat sayang kepada orang mu'min Allah sayang cuma kita tidak tahu tentang hikmah dibalik itu makanya yang keempat masyadul hikmah Allah itu sangat bijaksana dan maha bijaksana makanya Nabi SAW dalam hadith yang sahih yang terhadap Imam Bukhari ketika Nabi melihat tawanan seorang wanita yang dia setia melihat anak diambil anak itu ditempelkan kok dadanya untuk disusui dicari anaknya yang mana anaknya dia karena sayangnya kepada anaknya kata Nabi kepada para sahabat engkau lihat apakah mungkin seorang ibu akan melempar anaknya ke dalam api kata para sahabat tidak mungkin kata Nabi Allah lebih sayang daripada wanita ini kepada anaknya Allah lebih sayang kepada hambanya daripada wanita ini kepada anaknya makanya Allah maha sayang kepada hambanya jadi ketika Allah mencabut nyawa seseorang ketika Allah memberikan musibah bencana Allah sayang kepada hambanya yang kita tidak tahu hikmah dibalik itu tapi Allah sayang kepada hambanya ini kita harus husnudzon tidak boleh husnudzon Allah sayang kepada kita ketika Allah memberikan musibah kemudian yang kelima masyadul hamd yaitu kita menyaksikan bahwa semua musibah dan cobaan kita sanjungkan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala memuji Allah makanya orang-orang soleh orang-orang bertakwa ketika mendapatkan cobaan dan ujian dia bergembira memuji Allah karena apa dia memuji Allah terhadap cobaan ujian musibah penyakit bencana yang menimpa dia karena dia yakin dengan seyakin-yakinnya kalau dia redo dan dia sabar akan menghapuskan dosanya akan mengangkat derajatnya dia akan menghadap Allah tanpa dosa dan dia akan dimasukkan Allah ke dalam sorga maka dia bergembira dengan musibah yang menimpa dia kemudian yang keenam yaitu masyadul ubudiya yaitu dia menyaksikan dengan ibadah kepada Allah dengan musibah ini ada ibadah yang harus dilakukan ibadah apa ketika mendapatkan musibah ibadah apa yang dilakukan ibadah apa kalau kita mendapatkan kesenangan ibadah apa yang dilakukan syukur kalau mendapatkan musibah ibadah apa yang dilakukan sabar karena Allah mengendaki kepada kita dengan adanya musibah ini untuk kita sabar untuk kita sabar dengan musibah Karena apa? Ganjaran orang-orang yang sabar tanpa hisab Allah berfirman dalam surah Az-Zumar Innama yuafasabiruna ajrahum bigairi hisab Sesungguhnya Allah memberikan ganjaran kepada orang-orang yang mendapatkan Sesungguhnya Allah memberikan ganjaran kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab Allah memberikan ganjaran kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab Tanpa hitungan Berlipat ganda Ganjaran bagi orang-orang yang sabar